Intro Intro Jadi gue disini, gue sama Sarah mau mengucapin Happy Birthday buat Gaga Yep Semoga jadi yang lebih baik Walaupun sekarang udah gak sama gue lagi Gue mohon Sampai buat lo jadi yang lebih baik Buat Buat enggaknya Intro 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 Hi Aukarin, salah satu nama besar Di dunia content creator Atau influencer yang pasti Kamu kenal Dan tau gak balis, rate card Untuk brand lokal diposting Di Instagram story Aukarin Itu senilai 14 Juta rupiah per posting Dan untuk brand yang besar Yaitu senilai 28 Juta rupiah Dan ingat loh, ini IG story Instagram story Yang durasinya 24 jam Saja, nah bagi produk Yang ingin diposting di Seed Aukarin Maka rangenya dari 30 hingga 50 juta rupiah Per postingannya Wow Ekosistem content creators Untuk mendapatkan cuan Kini tidak hanya didominasi Oleh Instagram dan Youtube Media sosial asal Cina TikTok rupanya mengalami Perkembangan yang luar biasa Lembaga riset sensor tower Mencatat bahwa TikTok telah diunduh Sebanyak 2 miliar Di Google Play Store Dan App Store Sepanjang kuartal 1 2020 Di luar Cina Indonesia Merupakan pasar Kedua terbesar TikTok Pada tahun 2020 Mencapai 22,2 juta Pengguna aktif bulanan Nilai ekonomi pada Aktivitas belanja di TikTok Shop Juga menunjukkan Angka fantastis Pada 2021 Belanja pengguna TikTok secara global Meningkat sekitar 77% Jika dibandingkan Dengan tahun sebelumnya Menurut laporan Perusahaan riset Pasar sensor tower Pengguna TikTok Menghabiskan sekitar 2,3 miliar USD Atau sekitar 32,9 triliun rupiah Pada 2021 Salah satu konten kreator Indonesia di TikTok Yang berhasil Mendulangcuan Adalah James C. Simangunsong Atau yang lebih dikenal Dengan James CS Hingga Januari 2022 James memiliki 2,6 juta followers Di TikTok Dan menjadikannya Salah satu beauty Influencer Terkemuka Di Indonesia Aku memang hobi makeup Jadi dulu waktu aku Masih kerja di media Aku diharuskan untuk dandan Setiap hari Jadi itu udah jadi hobi Nah Pas pertama bikin konten TikTok Pun aku terinspirasi Dari konten makeup gitu Transisi before and after makeup gitu Jadi Ya udah Berawal disitu Aku bikin ternyata rame Orang suka Terus aku iseng lah Selain bikin transisi Aku bikin kayak semacam review Pakai barang-barang yang aku punya aja Kayak lipstick favoritku Foundation favoritku Eyeshadow palette favoritku Aku mulai review sendiri Terutama orang suka juga gitu Akhirnya ya udah Memang hobi Yang bisa disalurkan gitu Dan bermanfaat Orang suka dengan tutorialnya Dan segala macem Akhirnya aku fokus Jadi makeup Aku inget banget followersku Masih 10 ribu Atau 15 ribu Disitulah pertama kali Brand menawarkan untuk endorse Itulah awal mulanya Hobi yang akhirnya menjadi penghasilan Nah kalau sekarang Ditanya Endorsan berapa red cardnya Aku gak perlu sebut Silahkan hubungi manajemen sih Tapi kalau ditanya jumlahnya Produk gitu ya Kayak tadi kan kalian pas home tour Lihat ya beberapa paket Ada yang belum aku unboxing Itu paket kerjaan semua isinya gitu ya Sehari itu minimal aku harus bikin 3 Jadi 3 itu yang harus aku post Tapi yang aku kerjain itu bisa lebih Bisa 5 Bisa 6 Kalau ditanya sehari berapa itu bisa 6 produk aku review Dan aku post minimal 3 Bulan ini sekitar 102 Bulan ini Hahaha Ini yang kuning yang udah dikerjain Ini yang belum Yang hitam-hitam Masih banyak ya bun PR ya bun Aduh Ya kayak gitu lah Ya puji Tuhan Maksudku semua Berawal dari Hobi yang kita konsistenkan gitu Hobi yang kita niatin Kita konsisten Fokus Pada karya Akhirnya mengarah ke situ Semakin menggeliatnya Industri content creators di Indonesia Membuat peluang para kreator Untuk berkontribusi positif Pada pertumbuhan ekonomi Terbuka lebar Di Indonesia Sejumlah platform Dan marketplace Yang fokus pada content creators Bermunculan Sebut saja Karya Karsa Social Buzz Cingari Saweria Hingga Badiku Akan ada banyak banget konten yang hadir Di Badiku Bisa puluhan Bahkan ratusan ribu konten Per hari Tapi bisa tetap menyenangkan Karena muncul sesuai preferensi Atau kesukaan kamu Jangan lupa Info yang berkualitas Akan dihargai banget di Badiku Jadi tunggu apa lagi? Jadikan jempol kamu bermanfaat Waktunya berbagi info bermutu di Badiku Salah satu platform yang akan meramaikan industri Konten Creator Adalah UpBanks Sebuah platform perbankan digital Untuk konten kreator Dan brand Oke Wafa kita ngobrol Santai disini ya Sambil kita buka dulu Maskernya sudah aman Ketika berdua sudah vaksin Dan juga sudah ditest Apa sih sebenarnya masalah utama Atau concern lo Di awal ketika membentuk UpBanks Terutama terkait dengan Content creators industry Ya jadi pengalaman gue itu kan Empat setengah tahun kerja di Youtube Jadi banyak kenal sama Teman-teman dari industri media Ya termasuk lo Kemudian juga sama Teman-teman konten kreator Kebanyakan permasalahannya adalah Di keuangan Jadi gimana mereka bisa manage Arus kas yang baik Itu menjadi tantangan nomor satu sekarang Karena kebanyakan dari client mereka itu Memiliki terms of payment Jadi ketika mereka melakukan pembayaran Biasanya ada periodnya 30, 60, 90, 120 hari Bahkan bisa lebih lama Sebelum kreator itu nanti bisa dibayar Nah layanan UpBanks itu nanti Akan membolehkan si kreator Untuk mendapatkan advance Dari invoice yang mereka keluarkan Sebelum berjalan Jadi mereka Kasarnya kita talangin dulu nih Itu kan pendanaan sebenarnya Jadi dari sisi kreator Nanti gak ada masalah arus kas Untuk mereka bayar editor Bayar crew Beli equipment Atau kalau traveling Beli tiket segala macam Itu akan teratasi Nah tapi kalau melihat dari Kategorisasi gitu Konten kreator di Indonesia Itu gapnya cukup jauh gak Dari yang memang canggih Sampai memang ya Yang penting gue buat konten deh Di sosmed gitu misalnya Bisa dibilang Sebagian besar memang Masih konservatif Masih sangat Tradisional dalam Memanage Istilahnya Monetization flow mereka lah Makanya juga kita Kita ngelihat tingkat profesionalitas Dunia influencer marketing Dan kreator ekonomi di Indonesia Belum optimal Gitu ya Ya tentunya Sebagian kecil Kita udah tahu lah Semua nama-nama yang sangat besar Yang udah sampai punya Podcast show nya sendiri Sekarang ada yang mau go public Sudah dia menjadi perusahaan Dan lain-lain itu Jumlahnya sebenarnya kecil Kalau dibandingkan dengan Jumlah total kreator yang ada di Indonesia Ya tentu kita Harapannya Upbanks bisa mendorong Sebanyak mungkin Pelaku ekonomi kreatif Kreator ekonomi di Indonesia Untuk bisa sampai di tahap itu Gitu Bukan pekerjaan mudah Dan gak bakalan sebentar Gak bakalan instan Tapi I think kalau Indonesia mau maju Karena Kita itu diberkahi oleh Sama ya Satu kekayaan alam Dua Tempat-tempat Turis yang luar biasa indah Tapi kemudian Kreativitas manusianya Nah ini Yang sebenarnya menjadi kunci Dari ekonomi kreator Itu harus kita bisa push Sejauh mungkin Seberapa jauh lu lihat Visible dalam arti Keekonomian digital Indonesia Ini kedepannya Gue sangat-sangat visible Sangat-sangat menarik Dan sangat-sangat investable Belkan Sekarang yang Invest di ekonomi kreator Di Indonesia itu Lembaga Dana Modal Ventura Yang besar-besar Dari luar negeri Lokal juga ikut Disitu bersaing Jadi menurut Menurut gue sih Ini sangat-sangat visible Dan sangat menarik Oke kalau lihat dari Playernya Player dalam arti Pembuat konten sendiri Seberapa serius sih Pembuat konten Di Indonesia Dibandingkan dengan Marketplace-nya Yang menikmati konten ini Sebenarnya sekarang itu Memang ada Ketimpangan ya Antara si Para platform Yang memiliki Apa namanya Power Yang luar biasa gitu kan Dibandingkan dengan Konten kreatornya Karena konten kreator jumlahnya banyak Ya kan Ratusan ribu Bahkan ada yang bilang Katanya ada jutaan konten kreator Di Indonesia gitu Tergantung kita mendefinisikan Konten kreator itu apa Sedangkan platformnya gak banyak gitu Nah kita ingin Give more power to the creators Kalau creator punya Alat di mana Platform di mana Kita membantu Help the friction on their side Dan mereka bisa Menjadi lebih liberated In creating content Hopefully nanti Creator ekonomi ini Akan berpihak ya pada creators Creative ekonomi Berpihak pada orang-orang kreatifnya Bukan cuma Sekedar menguntungkan Para platform Dan marketplace yang ada Itu sebenarnya Misi dari Upbank juga Karena gini-gini gue micro influencer Hehehe